Sejumlah siswa ini sedang belajar untuk membatik di sebuah sanggar batik di desa Sumberjo, kecematan Ngasem, Kabupaten Gidiri. Para siswa terlihat antusias dan bersemangat untuk kembali belajar membatik secara bersama-sama. Dalam kegiatan membatik ini diikuti oleh 20 orang siswa dari berbagai kelas. Mereka memilih untuk mengisi waktu libur sekolah dengan belajar proses pembuatan kain batik. Selain mampu mengasah keterampilan, kegiatan membatik ini dibilih para siswa karena dapat digunakan sebagai ajang melopas kerinduan belajar bersama selama tidak ada aktivitas di sekolah. Penggunaan masker dan pengaturan jarak fisik pun diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, pembatasan waktu pelajaran selama satu jam juga diperlakukan. Pihak guru sengaja membuka kembali pelajaran ekstra kurikuler ini agar para siswa tetap bisa bersosialisasi secara langsung dengan sesama teman maupun guru. Selain itu, pelajaran membatik ini diharapkan mampu diterapkan para siswa selama di rumah. Sehingga para siswa tetap bisa berkarya dan produktif selama program belajar di rumah. Bahkan, selain digunakan untuk koleksi pribadi siswa, produk kain batik ini juga telah dijual ke berbagai daerah. Mereka belajar mulai dari proses awal membatik hingga finishnya, mulai menggambar, mencantik, mewarna, menggondok batik hingga selesai untuk dijadikan serangga mereka. Kejadian ini rutin dilakukan atau seperti apa? Rutin dilakukan oleh anak-anak dan ini yang anak-anak nanti kan yang berminat saja dengan ekstra yang ada di sekolah. Sementara itu, meski kalender pendidikan akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 mendatang, Namun, hingga saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gediri belum memutuskan apakah kegiatan belajar-mengajar bisa dikelar secara langsung di sejumlah sekolah. Dari Gediri, Tunggul Dwi Cahyono, Muhammad Zainu Rofi melaporkan.